Assalamualaikum, salam sehat teman Kali ini saya akan men-setting modul charger ini Untuk men-setting modul ini tidak sembarangan Kalian harus memahami cara kerja IC555 Bila kalian ingin belajar lebih mendalam akan saya tunjukkan di akhir video Oke kita ke masalah utama Yaitu cara men-setting modul charger ini Sebelumnya saya tunjukkan skematik lengkap dari charger ini Kalian lihat aki dan sumber charger Positif negatifnya di paralel Nanti cara settingnya saya akan pasang meter di positif ini Dan negatif ini Sekilas saya tunjukkan cara pemasangannya Perhatikan sumber listrik 220V AC Ke normalic loss relay Satunya ke input charger Lalu positif charger ke positif aki Dan negatif charger ke negatif aki Dan ini mengukur tegangan Karena ini hubungannya paralel Nanti pada saat setting akan saya pasang positifnya disini Negatifnya disini Oke agar tidak bergerak saya rapikan dahulu Karena modul ini antara aki dan charger di paralel Akan saya pasang negatif disini Positif disini Jadi cara settingnya kalian harus memiliki tegangan regulator Ini baru positif negatif meter Pertama sebelum kalian beri catu Kalian kecilkan dahulu kedua potensiometer Putar potensiometer ke arah kiri sampai mentok Sudah yakin kedua potensiometer terkecil Lalu kalian beri catu Ini positif Dan ini negatif Lalu kita tentukan tegangan aki minimum yang akan kita charger Oke kita misalkan saja pada saat tegangan aki 12,17V Charger mulai on Atau mulai di charger Setelah itu kita putar ke kanan sampai led indikator bisa on dan off Oke saya putar ke kanan potensiometer pin 2 Atau potensiometer RP1 Indikator sudah on Lalu saya coba off kan kembali Ya indikator sudah bisa on off Lalu kalian off kan kembali Ini yang penting Kalian putar secara perlahan ke kanan sampai indikator on Perlahan Perlahan Karena ini menentukan toleransi tegangan mulai charger Sudah on Artinya proses charger dimulai pada tegangan aki sekitar 12,2V Lalu kalian perbesar sampai maksimum nilai potensiometer RP2 Kalian putar ke kanan sampai mentok Selayakin nilai RP2 atau potensiometer yang dipin 6 maksimum Kemudian kita tentukan tegangan cut off nya yang kita inginkan Oke kita misalkan cut off pada tegangan 13,71V Dan ini proses terpenting untuk menentukan presisi atau tidaknya Karena proses ini tidak bisa diulang Kalian putar potensiometer RP2 ke kiri secara perlahan sekali sampai let indikator off Ingat secara perlahan dan harus sabar Karena proses terakhir ini tidak bisa diulang Bukannya tidak bisa diulang tapi kalau mengulang harus proses dari awal Pernahkan Pernahkan Ya sudah off Oke sampai disini proses setting selesai Lalu akan saya coba turunkan tegangannya Jadi pada tegangan berapa mulai mencharger Tadi kita setting pada tegangan 12,2V Dia mulai mencharger pada tegangan 12,2V sampai 12,3V Sesuai settingan Lalu tegangan akan saya coba naikkan untuk mengetahui tegangan cut off Ya cut off Di 13,7V Jadi sesuai dengan settingan awal Saya coba turunkan kembali Jadi proses setting kedua potensiometer ini saling mempengaruhi Dan kenapa proses setting ini sedikit rumit Ini karena sifat dari IC555 Dan desainnya tentunya Kita lihat dahulu blok diagram IC555 Akan saya terangkan secara simple dan awam Kalian perhatikan outputnya Sumber dari kiri first flip flop Dan kalian perhatikan juga tabel dari flip flop Dan jangan kalian pikirkan Yang kalian perlu tahu flip flop ada kondisi yang dilarang seperti ini Dan kondisi tidak berubah Bila R0 dan S1 maka ke inverse 1 Bila R1 dan S0 maka ke inverse 0 Oke khusus para pemula jangan bingung Kalian belajar saja secara perlahan Pahami dahulu cara kerja flip flop Ini yang menyebabkan kenapa settingan sedikit rumit Oke kita kembali ke blok 555 Potensiometer dipasang di pin 2 trigger Pada modul disebut dengan potensiometer PR1 Dan potensiometer PR2 dipasang di pin 6 threshold General 5V sebagai titik acuan Dipasang pada pin 5 control Hal ini juga kalian pelajari secara perlahan Pasti bisa Jadi enaknya punya modul ini Kalian dapat memahami cara kerja IC555 Oke bro bukannya saya sombong Setting modul charger ini memang harus seperti ini Dan saya yakin 100% benar Ingat kalian belajar secara perlahan Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati